Intro Versi hitung suara di halaman website resmi Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Edy unggul di 9 kabupaten Sementara pasangan 1 hanya unggul di 5 kabupaten Saat ini melalui website resmi pilkada2020.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan seluruh perhitungan di 6.045 tempat pemungutan suara Yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah Dengan hasil sementara pasangan nomor 2 Sugianto Sabran Edy Pratowo Unggul dengan 535.189 suara atau 51,5% Disusul dengan pasangan Ben Brahim Ujang Iskandar Dengan suara 503.363 suara atau sekitar 48,5% Selisih suara 31.826 suara lebih unggul pasangan nomor urut 2 Pukul 07.17 waktu Indonesia Barat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Telah menyelesaikan 100% perhitungan suara di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah Pasangan nomor 1 unggul di 5 daerah Yaitu Katingan, Lamandau, Gunung Mas, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya Sementara pasangan nomor 2 Sugianto Edy unggul di 9 kabupaten Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Pagi tadi tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Melalui rekapitulasi hasil perhitungan suara Sekaligus penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Di Hotel Bahalap Palangkaraya Acara ini dijadwalkan akan digelar selama 2 hari Yaitu tanggal 18 sampai dengan 19 Desember Dari Palangkaraya, Sam Hadi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!